Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Pada forum ini saya ingin membahas Webinar Yang ditayangkan oleh Korum Guru Besar Doktor Hari Kamis yang lalu Dengan pembicaraan tunggal Prof. Dr. Yusril Iza Mahendra SH MSC Saya termasuk yang tertarik dengan tulisan beliau Pembicaraan beliau karena temanya Selalu aktual yakni Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sejarah dan implikasi konsisionalnya Bagi masa depan Indonesia Jadi Sebelum saya membahas hal-hal yang dibicarakan dalam webinar itu Maka saya ingin memperkenalkan referensi yang saya gunakan Dalam membahas Membahas tema seminar tentang Piagam Jakarta atau Jakarta Charter Ya ini diantaranya buku-buku dari Dr. Adnan Bujung Nasution Karya-karya dari Prof. Yusril Iza Mahendra Implikasi-implikasi secara akademis yang pernah ditulis oleh ahli Ini politik syariah Islam Islam Yes Partai Islam No Dan sebagainya Piagam Jakarta Satu-satunya buku yang pernah saya tahu Saya tahu membahas tentang Sosial politik dari Piagam Jakarta Dan sebuah disertasi dari Prof. Ahmad Syafi'i Ma'rif Tentang konstituante Dan kumpulan pemikiran dari Prof. Yusril yang paling mutakhir Sehubungan milak 60 tahun beliau Beberapa waktu yang lalu Di samping saya juga membahas tentang Implikasi dari kebalinya kita pada Piagam Jakarta itu Lewat dekrip Presiden 5 Juli 59 Yang saya tulis dalam suatu tesis Dan kemudian sudah diterbitkan menjadi sebuah buku Itu yang sebagai pengantar dari teknik penyampaian dari pengamparan pemikiran dan ide-ide yang saya sampaikan Assalamualaikum Wr. Wb Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kang Jana Yang mengundang dan memberikan kesempatan kepada saya Untuk berbicara dalam forum yang terhormat pada malam hari ini membahas tentang Biagam Jakarta, dan saya sengaja memilih tema yang segeri judul sendiri, Biagam Jakarta 22 Juni 1945, Sejarah dan Implikasi Konstitusionalnya Terhadap Masa Depan Indonesia. Saya akan membahas masalah ini dari sudut pandangan filsafat hukum. Satu bidang yang memang saya perdalami, karena memang latar belakang pendidikan saya melihat pada Pekutas Hukum UI dan Pekutas Sastra UI jurusan filsafat, jadi lebih melihat persoalan ini sebagai satu problema filosofis untuk kita bahas dan kita berbicara bersama-sama. Biagam Jakarta adalah teks yang diwariskan oleh generasi terdahulu ke zaman kita sekarang. Teks itu merupakan satu barang yang mati. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa membaca teks dengan tepat, bagaimana kita menafsirkan sebuah teks, dan kemudian menghadirkan kembali teks dari zaman yang lampau itu, hadir di tengah-tengah situasi kita sekarang, dengan problema psikologis, sosial, dan politik yang sebenarnya sudah jauh berbeda dengan ketika para tokoh terlibat dalam menyusun naskah Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia tahun 1945, dan juga menyusun apa yang sekarang kita kenal dengan istilah Biagam Jakarta itu. Sebenarnya teks-teks itu bukanlah sesuatu barang yang mati, kalau sekiranya para akademisi menggunakan pendekatan dalam sublima pengetahuan dan filosofi untuk membahas, mengulas, dan menafsirkan apa yang terkandung, tersurat maupun tersirat di dalam teks Biagam Jakarta itu, apa maknanya, dan kemudian apakah dia masih relevan sebagai satu jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang juga sebenarnya terjadi di negara kita ini. Meskipun resminya negara kita berdasarkan Pancasila, tapi selalu saja ada persoalan seperti orang debat tentang Tuhan, orang akan tanya, ini Tuhan siapa? Tuhan menurut agama mana? Tuhan menurut siapa? Pancasila pun seperti itu juga. Ini Pancasila menurut krisis siapa? Menurut tafsiran siapa? Bahkan jangankan masuk ke bidang tafsir Pancasila, mengenai hari Pancasila saja sudah jadi satu perdebatan. Presiden Jokowi sudah menetapkan satu Juni sebagai hari Pancasila, tapi banyak orang termasuk saya mengkritik dan tidak sependapat dengan hal itu. Kita mengatakan bahwa satu Juni itu bukan hari lahirnya Pancasila, tapi satu Juni itu adalah Soekarno berpidato, mengemukakan prinsip-prinsip dasar negara yang dinamakan sebagai Pancasila, tapi baru belum merupakan satu lumusan yang resmi, tapi baru merupakan sebuah usulan, dan dibahas bersama, dan kemudian memunculkan Pirgan Jakarta, dan kemudian memunculkan pembukaan UDI 45 yang kita kenal sekarang, yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Nah kalau kita kembali kepada teks, dalam sidang-sidang BPUPKI itu ada sejumlah agenda, yang pada tanggal 28 Mei 1945 itu adalah agenda untuk membahas tentang apa yang ditanyakan oleh Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Widodo Diningerat. Kata-kata video lebih kurang begini, Tuan-tuan, sebentar lagi kita akan merdeka, dan kita akan menyusun Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang merdeka. Tuan-tuan, kita akan katakan, apakah The Philosophische Fronslag, Indonesia merdeka nanti? Kata yang digunakan oleh Rajiman Widodo Diningerat, itu Philosophische Fronslag, dalam bahasa Belanda, yang kalau diterjemahkan ke bahasa kita, artinya lebih kurang landasan pasapah bernegara. Philosophische, itu filosofi, Fronslag, itu asas atau fundament atau dasar. Jadi yang ditanya Rajiman, apakah landasan pasapah bernegara? Rajiman tidak bertanya tentang ideologi. Ideologi, sesuatu masalah yang agak berbeda dengan The Philosophische Fronslag. Karl Marx menulis banyak sekali buku-buku, baik bercorak sisiologis maupun filosofis. Tapi itu sebenarnya merupakan satu worldview, satu well-unshowed. Baru Leninlah yang menafsirkan pikiran-pikiran Marx itu menjadi operasional, dan kemudian dia berubah menjadi sebuah political ideology, menjadi sebuah ideologi politik. Karena itu dari dulu saya tidak pernah sependapat kalau orang mengatakan ideologi Pancasila. Pancasila bukan sebuah ideologi. Yang dirumuskan itu The Philosophische Fronslag, landasan pasapah bernegara kita. Penjelasan Profesor Yusril tadi cukup mencengangkan. Baru sekarang, seorang pakar, seorang ahli hukum tata negara yang secara tegas-tegas menyatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi negara, tapi Pancasila itu adalah farsapah negara. Profesor Yusril menjelaskan bahwa perdebatan-perdebatan yang terjadi di PPUPKI itu adalah perdebatan tentang mencari farsapah negara, tentang merumuskan pandangan hidup negara, bukan merumuskan ideologi negara. Profesor Yusril mengutip perdebatan-perdebatan yang terjadi di masa Lenin tentang ideologi komunisme, tentang karma, dan seterusnya. Ini penting kita pahami bahwa Pancasila itu sebenarnya adalah farsapah negara, dan pandangan hidup bangsa, bukan sebagai ideologi negara. Menjawab pertanyaan Rajiman itu, sejumlah tokoh berbicara. Tidak semua ada di dalam teks yang dibuat oleh Yamin, tapi agak sedikit cukup lengkap dalam teks yang diterbitkan sekretariat negara zaman Mordiono. Terakhir ini agak lebih lengkap lagi teks-teks yang disusun oleh Pak Ananda, seorang dosen di Jurusan Hukum Tadanggara Pakultas Hukum BUI, yang menghimpun termasuk juga adalah teks-teks yang tidak ditemukan sebelumnya, yaitu pidato dari Ki Bagus Hadi Kusumo, Ketua Muhammadiyah, yang pada waktu itu juga anggota PPUBKI. Pemikiran yang paling aktual sebagai referensi mutahir yang disebut oleh Profesor Yusril itu, dapat kita pelajari dari buku yang ditulis oleh RM AB Kusuma, dosen senior Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menulis sebuah buku lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Dan memang secara lengkap dibahas, terutama di bab dua dari buku ini, semua pembicaraan, semua diskursus, perdebatan yang terjadi di PPUBKI, terutama di bagian keempat dan bagian kelima. Jadi memang sumber-sumber yang paling aktual tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam perdebatan-perdebatan dalam rangka menyusun Undang-Undang Dasar 1945 dan merumuskan pandangan atau fersat setelah negara sudah lebih aktual dibahas di buku ini. Dari kalangan Islam sendiri, kalangan tua juga diajak hadir, Haji Agus Salim, Dr. Sukiman, Video Diningrat, Ki Bagus Hadi Kusuma, yang muda juga dihadir, Ke Waiq Hashim. Tapi orang yang banyak sekali terlibat membicarakan konsep tentang negara dan kaitannya juga dengan Islam. Bahkan terlibat dalam satu polemik yang cukup keras tentang Islam dan negara perlu bersatu atau tidak, Muhammad Natsir itu tidak hadir dan tidak menjadi anggota BPUPK ini. Padahal polemik Soekarno-Natsir tahun 1930-1940 itu justru mengenai apa yang dibicarakan ini tentang persafah pernegara. Polemik tentang persatuan agama dengan negara. Jadi perdebatannya itu cukup panjang dan itu sudah melahirkan beberapa tesis, beberapa desersasi doktor membahas tentang polemik Soekarno-Natsir tentang agama dan negara. Natsir tidak menjadi anggota, tapi karena ini sejarah, dia sudah berlalu. Dan Natsir baru hadir tanggal 29 Agustus 1945 ketika dia datang ke Jakarta untuk menemui Prof. Pak Harmo Zakir yang pada waktu itu menjadi rektor sekolah tinggi Islam di Jakarta karena Pak Natsir itu sekretaris sekolah tinggi Islam dan beliau pergi ke Pasar Baru dan katanya malam-malam ini ada sidang PPKI di gedung kesenian di depan Pasar Baru itu lupa Natsir diajak masuk dan diperkenalkan. Ini saudara Natsir terus dicatat terus malam itu dia jadi yang kotak pening. Jadi seperti itu, apa namanya, tidak terduga persiwa pada waktu itu. Yang patut digarisbawahi adalah peranan Natsir yang secara resmi tidak menjadi anggota PP-PKI dan bahkan juga PP-PKI tetapi seperti yang diceritakan oleh Prof. Suril tadi beliau masuk dalam forum perdebatan forum diskursus itu dan Dr. Natsir memberi pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikirannya tentang farsapah negara tentang hubungan agama dan negara yang kemudian pernah dimulai dari polemik antara Sukarno dan Natsir di tahun 30-an sebagaimana disampaikan tadi. Mungkin banyak orang lupa bahwa Dr. Natsir ini adalah orang yang tokoh yang paling pro pada semangat persatuan-kesatuan. Sewaktu Indonesia dalam masa konstitusi ris dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat Natsir mengajukan suatu himbawan suatu pernyataan yang dikenal atau populer dengan sebutan Mosi Integral Natsir. Jadi sebenarnya tokoh-tokoh Islam sangat mengutamakan konsep negara persatuan atau konsep negara Republik Indonesia yang teguh pada persatuan dan kesatuan. Khusus mengenai polemik Natsir mengenai hubungan agama dan negara yang sudah terjadi di tahun 30-an antara beliau dan Insinyu Sukarno sudah dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Agama dan Negara dalam Perspektif Islam. Nah, inti perdebatan itu sebenarnya mengenai, betul-betul, mengenai filosofi Shofanslah, mengenai dasar negara. Tidak bicara struktur, tidak bicara detail-detail yang lain, tapi apa filosofi Shofanslahnya? Semua tokoh-tokoh itu berpidato, seperti saya katakan, Agus Salim bicara, Sukiman bicara, Hatta bicara, yamin kontroversial bicara atau tidak, dia bilang dia bicara, Bung Hatta bilang tidak. Dan ketika semua sudah berbicara, maka Soekarno berbicara pada tanggal 1 Juni 1945 yang merangkum seluruh pikiran-pikiran yang berkembang pada waktu sebelumnya dan kemudian merumuskan gagasan-gagasan sendiri dan dia mengatakan ada lima dasar untuk dijadikan dasar Indonesia Merdeka yang urutannya berbeda sama sekali dengan Pachasila yang kita kenal sekarang ini. Nah, sesudah pidato Soekarno itu, berkatalah Profesor Sukomo, yang juga berpidat. Sukomo mengatakan, rupanya di badan penyelidik ini ada dua golongan besar. Pertama adalah golongan tokoh-tokoh kebangsaan yang menghendaki sebuah negara yang memisahkan antara urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan. Dan yang kedua adalah tokoh-tokoh alim ulama, tokoh-tokoh Islam yang menghendaki Islam dijadikan sebagai dasar negara. Ini ada dua kubu. Dan karena itulah, sesudah semua berpidato, masuk Soekarno berpidato tanggal 1 Juni 1945, maka dibentuklah Panitia IX untuk merumuskan teks proklamasi yang sekaligus juga akan dijadikan sebagai pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Diakui memang dalam perdebatan di BPUPKI, bahkan sebelumnya di BPUPKI, ada dua aliran besar yang mewakili pandangan pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa itu yang akhirnya popular disebut dengan golongan kebangsaan, dengan golongan keagamaan, khususnya Islam. Jadi, seperti itu adalah pemilihan yang halaman kebangsaan, dari proses perdebatan di pembentukan Undang-Undang Dasar sudah terjadi kubu yang demikian. Jadi, yang ingin saya sampaikan, bahwa jika sekarang terjadi juga hal yang seperti itu, yang lazim disebut dengan golongan nasionalisme dan golongan Islam, sebenarnya sesuatu yang tidak tabu, sesuatu yang tidak aneh, dan sesuatu yang tidak ganjil. Karena memang faktualnya memanglah seperti itu. Tapi bukanlah suatu fiksi atau suatu faksi apabila itu disebut sebagai suatu kemunduran dalam konsep kenegaraan. Karena akhirnya mereka juga mencapai kompromi, mencapai titik temu dalam penyusunan farsapah negara. Mereka inilah, sembilan orang inilah yang merumuskan teks proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya itu ada The Philosophical Cross-Law Dasar Negara. Maka disusunlah pemerintahan kemerdekaan Indonesia itu dan sebuah Undang-Undang Dasar yang berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusianya adilan beradab persatuan Indonesia dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebuah kompromi yang dicapai dengan susah payah oleh orang sembilan itu. Kalau rumusan itu diterima itu betul-betul sebuah kompromi. Indonesia tidak merdeka sebagai sebuah negara sekuler yang oleh Sepomo dikatakan tokoh-tokoh kebangsaan menghendaki pemisahan urusan agama dengan urusan kenegaraan. Dan tokoh-tokoh Islam yang menghendaki Indonesia merdeka sebagai sebuah negara berdasarkan Islam. Tapi dengan rumusan itu Indonesia tidak menjadi negara sekuler, tidak juga menjadi sebuah negara Islam seperti misalnya Republik Islam Pakistan yang muncul pada pertengahan abad yang kira-kira yang pertama kali mempunyai sebuah konstitusi merdeka pada tahun 1949 ketika partisi India dan Pakistan. pemaparan Prof. Yusril kembali menegaskan kepada kita semua bahwa kompromi-kompromi besar kompromi-kompromi substansial dengan sangat elok dilakukan oleh para pendiri bangsa. Karena apa? Kalaulah di saat itu kompromi itu ukurannya adalah mayoritas-minoritas tentulah tidak seperti sekarang jadinya. Artinya adalah bahwa kelompok-kelompok kegambaran kalau hari ini kelompok Islam mau berkompromi dengan kalangan nasionalis dengan menghilangkan tujuh kata di sila pertama itu. Ini bermakna bahwa tidak perlu lagi ada kecurigaan terhadap kelompok-kelompok yang ingin menegakkan negara Islam atau membentuk negara Islam. Karena sesungguhnya perdebatan-perdebatan tentang konsepsi negara atau bentuk negara itu telah final secara konsensus nasional di BPUPKI. Ini baru menjadi perdebatan sengit lagi ketika konstituasi terkesidak. Lagi-lagi ada tiga dasar negara Pancasila, Islam, sosial ekonomi yang didukung oleh PSI. Tapi sosial ekonomi mundur gabung Pancasila. Pancasila ini macam-macam nih. Dari mulai yang paling kiri sampai yang paling kanan. Yang paling kanan itu ada Iyekasimo dari Partai Katolik, tokotokok, dari Partai Kristen Indonesia, PNI, Ruslan Abdul Ghani, dan lain-lain, sampai PKI. DNID, Nyoto, dan lain-lain. Semuanya mendukung Pancasila. PKI pun mendukung Pancasila. Jadi, dan tafsiran mereka tentang Pancasila itu semua tabrakan satu dengan yang lain. Sehingga Muhammad Nasir mengatakan di konsultasi, setelah saya mendengarkan tafsiran pendukung-pendukung Pancasila, bagi saya tidak lebih, tidak kurang, Pancasila adalah sekularis. Dia sendiri mengatakan Pancasila dan Islam itu tidak tabrakan, itu pidatoannya di Pakistan tahun 1952. Pancasila dan Islam itu tidak bertabrakan. Dia jadi bertabrakan kalau ditafsirkan demikian rumah, sehingga membuat dia saling bertabrakan satu dengan yang lain. Nah, akhirnya, kita lihat di konstituante itu pun, mereka coba untuk kompromi. setelah semua berpidato, dan kemana komprominya? Komprominya kembali ke Bidang Jakarta lagi. Soekarno pada waktu itu melalui Juanda mengusulkan kembali ke UD45, Bia Islam mengatakan, kami setuju kembali ke UD45, tapi tolong tujuh kata Bidang Jakarta dimasukkan kembali. Dan disitulah dilakukan voting. Dan ketika dilakukan voting, maka kalau tidak salah, 205 lawan 252, terus 248 banding berapa, sehingga konstituante itu tidak dapat mengambil keputusan. Sebab pasal 135 Nusrat Sementara 50 mengatakan, konstituante baru dapat mengambil keputusan bila didukung oleh 23. Sedangkan pendukung Pancasila dan pendukung Islam, itu kira-kira 48 berbanding 52 Pancasila, 48 Islam. 48 persen Islam. Di dalam 52 itu ada PKI, ada AHUMA, ada Akatan Komunis Muda, dan lain-lain di situ. Sekiranya orang-orang PKI itu tidak gabung di situ, barangkali yang seorang mendukung Islam itu lebih banyak daripada yang mendukung Pancasila yang sebenarnya. Jadi, karena konstituante tidak bisa ambil keputusan, tidak mencapai 2 per 3, artinya apa? Artinya, baik Islam maupun Pancasila, dua-duanya tidak bisa dijadikan dasar negara. Kenapa? Karena tidak dukung 2 per 3 angkut-angkut konstituator. Saya minta maaf bicara begini, agar radikal ngomongannya. Tapi, itu adalah tafsir sejarah, tafsir alf-stex. Seperti itu kadanya. Jadi, dan itu mereka pulang ke daerah masing-masing. Lalu, Nasution punya agenda, Bung Karno punya agenda, lantas sampailah Kabinet Bubar, Kabinet Ali, dibentuk Kabinet Darurat Ekstra Parlamenter di bawah Juanda, darah-darah bergolak, terjadi PRRI dan Pramesta, dan segala macam-segala macam pristos sosial politik terjadi. Dengan dukungan militer, langkatan darah pada waktu itu, akhirnya Soekarno mendekritkan berlakunya di Bukat Lima pada tengah lima Juli tahun 1999, dan rumusannya itu sangat kompromis lagi. Di situ mengatakan bahwa kami berkeyakinan, kata Presiden, bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Nasar dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. itu dalam konsiderannya, dan kemudian memutuskan rekreit pelaku D45 bubarkan konstituante dan sebagainya. Dari pencerahan yang dijelaskan oleh Prof. Yusri Isra Mahindra, maka tergambar jelas bahwa Bapak-Bapak Pendiri Bangsa ini sampai pada penghujung awal 60-an sudah sangat banyak melakukan kompromi dari proses dialektika yang sportif dan itu yang kadang mungkin hilang dalam perjalanan bangsa kita selanjutnya. Saya pernah menulis tentang kendukan hukum dari Dekret Presiden 5 Juli 59 itu dan saya melihat bahwa watak dari Dekret itu adalah bersifat otoriterial. Tapi dengan penjelasan-penjelasan seperti itu ada manfaatnya ternyata Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret itu dalam rangka menjamin keutuhan dan kebelangsungan bangsa ini. walaupun ahli lain menyatakan Dekret itu keluar karena gagalnya konstituante menyusun undang-undang dasar baru seperti yang disampaikan oleh Buya Ahmad Shafi'i Matrih yang sebenarnya dibantah oleh Dr. Adnan Nasution oleh Dr. Adnan Buyung Nasution menurut Allah Adnan Nasution konstituante tidak gagal karena sudah punya konsep tentang dasar negara tapi tidak punya waktu cukup untuk menegaskan konsep negara yang baru tetapi Soekarno dalam rangka menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan negara dan kesatuan Republik Indonesia maka beliau merumuskan atau mengendekretkan suatu Dekret Presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 59 jadi akhirnya saya sebagai akademisi membuat suatu antitesa baru bahwa Dekret Presiden 5 Juli 59 itu ada benarnya walaupun secara teoritis menurut teori politik hukum berwatak otoriter tapi punya utiliti atau manfaat bagi kemaslahan bangsa demikian ulasan saya mengenai webinar Piagam Jakarta yang disampaikan oleh Prof. Yusril Iza Mahinda dalam forum Guru Besar dan Doktor terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh